Intro Hob, bab 7, mencurigai Zelin Setelah kepergian Tia, Zelin segera keluar dari rumahnya. Awalnya dia ingin membersihkan dan merapikan rumah barunya. Tapi mengingat hatinya sedang sedih, maka semuanya batal. Dia segera keluar dari rumahnya. Seharusnya dia mencari jarum yang dikatakan Tia. Tapi masih ada yang harus dia pikirkan. Dari sekedar mencari jarum, yang kemungkinan sudah dibawa koko. Zelin melajukan mobil dengan perasaan kesal, marah, dan sedih. Semuanya bercampur menjadi satu. Bingung harus memulai percakapan dengan langit. Berkata secara langsung, pasti akan membuat langit shock. Menunda juga takut. Apa yang harus aku lakukan? Kumangnya bengok. Lebih baik aku kembali ke mansion. Tapi nanti, Pak Budi akan melihat pakaianku. Zelin menirik jam tangannya. Ini masih siang, ruko belum buka. Zelin memutar haluan kembali ke ruko. Ketika sampai di ruko, dia terkejut karena ada pelangi. Zelin, pelangi menatap Zelin. Hmm, aku naik dulu. Zelin menutup pakaian yang robek dengan tas. Zelin, aku hanya sebentar. Ruko ini, mau aku tutup atau biarkan saja terbuka? Teriak pelangi dari bawah. Tutup saja, balas Zelin. Ketika telah sampai di kamar, Zelin buru-buru membersihkan diri. Dia menggosok tubuhnya, dan matanya terbelalak, setkala melihat banyak tato kepemilikan di tubuhnya. Tidak, teriak Zelin histeris. Aku akan membunuhmu, Koko. Teriaknya, sembari menggosok bekas yang diberikan Koko. Tapi bekas itu bukanlah seperti lipstick, yang dengan mudah dibersihkan. Yang ada, bekas itu membuat kulit putih Zelin merah karena digosok kuat. Zelin kembali terisak di bawah pancuran. Tubuhnya telah diberikan banyak cap kepemilikan. Lalu dia menatap ke bagian bawah. Oh tidak, Zelin memasukkan jarinya. Berharap sesuatu yang disemburkan Koko keluar. Ayo keluar. Kumam Zelin sembari terus memasukkan jemarinya. Bahkan dia sampai melompat-lompat agar semburan itu keluar. Keluar. Teriak Zelin, kemudian memilih untuk jongkok. Aku tidak akan hamil. Ya, aku sudah lama menikah. Tapi sampai sekarang belum hamil. Tidak mungkin aku langsung hamil anak koko. Kumamnya menenangkan diri sendiri. Tenang Zelin, Tuhan tidak akan memenangkan orang jahat. Kumamnya terus menenangkan diri. Tapi lama-lama dia pun tidak teman. Tuhan, jangan dia jodohku. Dia meracau di dalam kamar mandi. Ayatnya sedang berdoa. Berdoa seharusnya dilakukan di tempat yang bersih. Tapi dia melakukan di tempat yang kotor. Dan itu tidak disadarinya. Setelah cukup tenang, Zelin segera keluar dari kamar mandi. Dan dia menatap pakaian yang tadi dikenakannya. Dia segera membuang pakaian ke tong sampah. Melihat pakaian itu, dia merasa jijik. Entah kenapa, dia takut sisa-sisa semburan dari koko tertinggal di pakaiannya. Tapi kata-kata Tia terniang di telinganya. Aku tidak boleh membuang ini. Pakaian ini bisa aku jadikan bukti atas perbuatan koko. Zelin menyimpan pakaian itu di dalam plastik. Kemudian memasukkan ke dalam koper. Berharap ketika sesuatu terjadi, pakaian itu akan dijadikan bukti. Kemudian ponselnya berdering. Sontak membuat Zelin kaget. Dia melirik ponselnya yang ada di dalam tas. Jujur dia menjadi takut ketika mendengar suara dering ponsel. Suara dering ponsel seperti hal yang menakutkan untuknya. Ketika mendengar suara dering ponsel, pikirannya langsung tertuju kepada koko. Bayang-bayang koko tadi ketika menciumnya membuatnya gemetar. Bagaimana kalau itu langit? Zelin berbicara sendiri. Dia terus menenangkan dirinya. Dia segera membuka tas yang ada di atas tempat tidur. Kemudian tangannya segera merogoh tas. Dengan mata tertutup, dia mengambil ponselnya. Lalu salah satu matanya melirik ke layar ponsel. Langit, gumamnya yang membaca nama suaminya. Tenang Zelin. Zelin mengambil nafas dalam-dalam. Kemudian mengembuskan secara perlahan. Halo langit. Zelin tersenyum. Padahal tidak ada langit di depannya. Dia sedang berusaha membuat hatinya senang ketika mendapat panggilan dari suaminya. Dia tidak ingin suaranya yang sengal membuat langit bertanya-tanya bahkan tidak fokus bekerja. Zelin, pulang kerjaku ke rumah. Maaf langit, aku sudah balik ke ruko. Aku belum sempat membersihkan rumah. Apa kamu sakit? Tanya langit yang tetap dapat mendengar perbedaan suara istrinya. Tidak. Kenapa suaramu berbeda? Oh, ini. Suara aku agak bindeng. Aku fluh. Hmm, pasti kena debu. Ya sudah istirahat. Aku pulang pelat hari ini. Kamu mau kemana? Padahal dia ingin mengatakan masalahnya. Aku akan membersihkan rumah kita dan menyusun semua perabotan yang sudah kita beli. Langit, seharusnya aku membersihkan rumah dan menyusun semuanya. Zelin merasa bersalah. Suaminya begitu lelah tapi masih sempat meluangkan waktu untuk beberes. Zelin sayang, aku tahu itu bukan tugasmu. Langit sadar, kika istinya tidak pernah memegang sapu. Memegang sapu ketika tinggal di ruko. Bahkan untuk membersihkan rumah ataupun ruko masih bersedia dibandingkan istrinya. Tapi bukan itu yang mau dibahas langit. Dia hanya tidak ingin memberatkan istrinya. Walaupun status Zelin adalah istri, bukan berarti istrinya harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Menurutnya, istri adalah pendamping yang mendampinginya hingga tua, bukan pembantunya. Bahkan aku, batin Zelin yang ingin sekali berteriak mengatakan langsung. Tapi dia takut langit membunuh Koko hingga membuat suaminya di penjara. Dan yang lebih membuatnya takut, langit menceraikannya. Dia mengingat perbuatan Koko kepadanya. Dia tidak akan disalahkan. Tapi mengingat sikapnya yang menyembunyikan sesuatu dari langit tentang teror yang dilakukan Koko, pasti akan membuat langit berang. Bahkan keluarganya juga akan marah kepadanya. Setelah panggilan terputus, Zelin tidak teragam untuk mengatakan kepada langit. Atau menutup masalah yang baru saja menyimpannya. Apapun masalahnya, aku bisa mengatasi. Masalah pasti ada. Dan aku seberkata jujur. Koko mendapat kemukuman. Gumamnya berusaha membuat hatinya kuat untuk berkata jujur. Pelangi telah tiba di rumahnya. Dia datang ke rukun hanya mengambil ponsel suaminya yang tertinggal. Apa anak kita nangis? Tanya pelangi yang pada saat itu menitipkan anaknya ke Bima. Iya, tadi sempat menangis. Tapi aku sudah menenangkannya. Bima menirik barang bawaan istrinya. Pantas lama. Katanya mau beli susu. Tapi ternyata, beli pabrik susu. Kuda Bima. Awalnya Bima sendiri yang mau mengambil ponselnya yang tertinggal di rukun. Tapi pelangi berhujar kalau dia mau keluar untuk membeli susu anak mereka dan juga pembalut. Maka Bima mengizinkan, tapi ternyata istrinya berbelanja banyak. Iya, mumpung sekalian keluar. Ini ponselmu. Pelangi meletakkan ponsel suaminya di atas meja. Kemudian mengambil anaknya di dalam dekapan Bima. Bim, aku tadi bertemu dengan Zelin. Dia tidak ke toko. Tepat Bima. Nggak tahu. Dia tadi seperti terkejut ketika melihatku ada di rukun. Maksudmu? Zelin sempat bengong ketika melihatku. Sepertinya dia sedang sakit. Pelangi mengingat wajah Zelin yang terkejut ketika melihatnya. Sakit, Bima mengerutkan dahinya. Wajahnya pucat. Biasanya Zelin menggunakan lipstick. Tapi tadi tidak. Dan juga matanya sempat. Bima mengerutkan dahinya. Bagaimana Zelin pulang? Hah? Pelangi bingung dengan pertanyaan suaminya. Maksudku, Zelin tadi pulang dengan siapa? Dengan siapa? Pelangi semakin bingung dengan pertanyaan suaminya. Karena tidak ada Kak Langit, jelas dia pulang sendiri. Pertanyaan kamu ini aneh. Seperti Zelin sedang berselingkuh. Kata-kata pelangi membuat Bima terdiam. Bagaimana mungkin dia bisa mencurigai Zelin? Tapi panggilan yang dilihatnya dari ponsel Zelin membuatnya penasaran dengan sosok Koko. Bim, kamu kenapa? Pelangi memperhatikan suaminya yang diam sembari mengerutkan dahi. Tidak ada. Aku pergi sebentar. Bima segera keluar dari rumah. Dia segera melanjutkan motornya menuju sebuah tempat. Tempat yang ditujunya bukan kafe atau ruko, melainkan sebuah restoran. Dia penasaran dengan Koko yang sekarang. Penampilan Koko yang dulu pernah dilihatnya. Tapi sejak bercerai, dia tidak pernah melihat Koko. Bima parkir motornya di depan restoran. Dia segera turun dari motor dan masuk ke dalam restoran itu. Selamat siang. Sudah melakukan reservasi? Tanya pelayan. Belum? Selamat Bima sembari menatap sekeliling restoran. Dia sedang mencari sosok Koko. Berpura-pura makan di sana hanya untuk melihat Koko. Dan harapannya Koko tidak mengingatnya. Maaf, Pak. Untuk nanti malam, semua tempat sudah penuh. Tapi kalau siang, masih ada beberapa kursi yang kosong. Jelas pelayan. Untuk siang, sahut Bima masih mengedarkan pandangannya. Berapa orang, Pak? Satu. Baik, silakan, Pak. Bima mengikuti pelayan masuk ke dalam bagian restoran. Dia terus menatap para tamu yang sedang menikmati hidangan di restoran itu. Kemudian dia berhenti pada satu meja. Silakan, Pak. Bima duduk di sebuah kursi yang ada di depannya. Juga terdapat satu kursi. Kemudian dia membaca buku menu yang diserahkan pelayan padanya. Banyak menulis zat ada di buku menu itu. Tapi dia sudah makan di rumah. Dan menurutnya, tidak mungkin dia makan enak sedangkan istrinya di rumah. Tapi tidak mungkin juga dia tidak memesan makanan. Duduk diam, hanya meminum air putih, rasanya tidak mungkin. Maka dengan terpaksa, dia memesan makanan yang paling murah. Makanan yang paling murah di restoran itu bukan ratusan ribu, tapi satu juta. Aku pesan ini. Tunjuk Bima. Baik. Minuman ini mau pesan apa? Tanya pelayan dengan tangan yang sudah memegang pena dan catatan. Bima menatap gara gelas yang ada di atas meja dan juga melihat sekeliling restoran. Aku pesan air putih saja. Dingin atau biasa? Biasa. Baik, ada lagi? Hmm. Apa benar? Pemilik restoran ini bernama Koko? Iya, benar. Apa dia ada? Ada? Itu Pak Koko. Pelayan menunjuk seseorang yang sedang duduk dengan seorang tamu. Mau saya panggilkan? Tidak perlu. Koko duduk membelakangi sehingga keberadaannya tidak terlihat oleh Bima. Baik, saya ulangi. Pelayan segera membaca menu yang dipesan Bima. Setelah itu, dia segera ke bagian dalam restoran. Kemudian seorang pelayan datang dan menuangkan air putih ke dalam gelas yang ada di atas meja. Bima segera meneguh air putih itu sembari menoleh ke belakang. Karena pada saat itu, Koko berbalik. Setelah itu, Koko kembali menatap ke depan. Bima kembali memperhatikan Koko. Dia terlihat berbeda. Dia bukan seperti Koko yang dulu. Padannya lebih berisi. Dan juga, rangan terlihat tegas. Apa dia melakukan olahraga? Bukannya kata langit. Dulu pria itu, G. Gumamnya yang masih memperhatikan. Dan pada saat itu, Koko beranjak dari kursi yang diduduki dan berbalik. Bima kembali berpura-pura meminum air yang ada di dalam gelas. Oh, Bima terbatuk karena Koko berhenti di samping mejanya. Apa kita pernah bertemu? Tanya Koko. Tanpa diketahui, ketika Bima memperhatikannya, dia sedang menghubungi seseorang dengan panggilan video. Dan pada saat itu, dia dapat melihat Bima terus memperhatikannya. Bima pura-pura tidak mengenal Koko. Aku tahu, kamu adalah adiknya menik. Tebak Koko. Ah, iya. Bima tersenyum ke aku. Aku Koko. Koko mengulurkan tangannya. Bima menyambut uluran tangan itu. Jemarinya tidak seperti wanita. Patin Bima yang langsung menangkap semua ucapan menik pada waktu itu. Kamu sendiri atau sedang menunggu seseorang? Sendiri. Boleh aku duduk? Tanya Koko. Kemudian Bima mengangguk. Bagaimana kabar menik? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Apa dia beg-beg saja? Berapa sekarang anaknya? Kak menik sehat. Sekarang anaknya dua. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Apa kesibukan menik? Menjadi ibu rumah tangga dan mengurusi usaha bakery. Koko mangut. Sampaikan salamku pada menik. Kemudian Bima mengangguk. Dan saat itu pelayan datang membawakan pesanan untuk Bima. Ujar pelayan. Begitupun dengan Koko mengatakan yang sama. Bima tersenyum. Kemudian mengambil garpu dan pisau yang ada di atas meja. Dia segera memotong stik berharap Koko segera pergi dari hadapannya. Kamu makan sendiri di sini. Tanya Koko lagi yang merasa curiga dengan keberadaan Bima di tempat itu. Ya, begitulah. Saud Bima sembari melahap potongan stik. Wow, sungguh lezat. Bima memberikan pujian. Semua orang selalu memuji makanan restoranku. Saud Koko bangga. Bima mangut. Dia tidak ada bahan pembicaraan dengan Koko. Maka dia bertanya seputar makanan yang ada di restoran itu. berharap ada sesuatu yang tercetus dari mulut Koko. Apa yang membuat stik di sini berbeda dengan stik di restoran lain? Koko tersenyum. Sebenarnya ini rahasia. Tapi aku akan mengatakan kepadamu. Kamu adalah adik dari sahabatku. Rahasianya adalah daging stik sebelum diolah direndam dengan anggur. Seketika itu, Bima langsung mengeluarkan daging yang ada di mulutnya ke tisu. Tenang. Anggur itu tidak akan membuatmu mabuk. Koko tertawa melihat sikap Bima yang panjang. Hahaha. Benar juga. Kamu hanya merendam. Daging ini bukan minum anggur. Bima ikut tertawa. Kenapa kamu makan sendiri? Tanya Koko lagi. Senyum Bima tiba-tiba hilang. Begitupun dengan wajah Koko juga berubah serius. Dia seperti tertangkap basah karena mengintai. Aku ingin mencuri resep darimu. Saud Bima dengan wajah yang juga serius. Hahaha. Koko kembali tertawa. Apa kafe kalian mau bersaingan dengan restoranku? Tentu tidak. Restoranmu sudah cukup terkenal dan peminatnya juga banyak. Sanjung Bima. Koko mangut dengan sanjungan yang diberikan Bima kepada restorannya. Baiklah. Sepertinya aku segera pergi. Bima mengangkat tangannya lalu seorang pelayan datang. Bawakan bil makanan ini. Tunjuk Bima kata semeja. Apa makanan yang tidak enak? Koko heran dengan Bima yang hanya makan beberapa potong. Untuk harga 1 juta. Rasanya sangat sayang jika hanya dimakan beberapa potong. Aku sudah bilang, kalau kedatanganku kesini untuk mencuri resepmu. Koko tersenyum. Apa kamu butuh resep yang lain? Tidak. Aku pikir itu cukup. Bima menerima bil yang diberikan pelayan. Kemudian dia mengeluarkan kartu dan menyerahkan kepada pelayan. Pelayan segera berlalu tapi langkahnya terhenti karena Koko melambaikan tangan ke arahnya. Iya pak, tanya pelayan. Koko mengambil kartu Bima lalu menyerahkan kembali ke Bima. Tidak perlu membayar. Hari ini, aku memperaktirmu. Ujar Koko. Bima tersenyum. Kemudian menyimpan kartunya lagi. Yang sangat beruntung. Uangnya tidak terbuang sia-sia. Jika mau, aku bisa memberitahukan semua resep di sini. Tidak perlu. Aku bukan mau menyayinimu. Biarkan resepmu menjadi resepmu dan aku akan membuat resep sendiri tentunya tidak kalah lezat dari punyamu. Kata-kata Bima tentu saja membuat Koko senang karena pengunturan Bima sama saja memuji makanan di restorannya. Terima kasih untuk makan siang hari ini. Bima segera berlalu dan ternyata Koko mengikutinya. Kapan kamu mengundangku untuk datang ke kafe kalian? Bima segera menghentikan langkahnya. Kafe selalu terbuka untukmu. Jika kamu ingin belajar merasih kopi, aku bisa mengajar kamu? Tidak. Aku tidak ingin langit marah kepadaku karena mengikuti bisnisnya. Aku hanya akan berkunjung sebagai pembeli. Bima mengangguk, tersenyum, kemudian berlalu. Baiklah, Zelin. Kita akan lihat. Ketika Koko datang, apakah kamu akan berekspresi berbeda atau biasa? Kumam Bima. Zelin, aku akan datang. Kumam Koko senang. Sore harinya, selesai pulang kerja, langit segera mampir ke rumahnya yang baru. Dia sudah tidak sabar menempati rumahnya bersama dengan isi yang tercinta. Ketika mengendari motor, dia melihat pengendara roda dua lain yang ada di sampingnya. Semoga, aku bisa seperti keluarga itu. Kumam Langit melihat sebuah keluarga dengan dua orang anak dan satu wanita yang sedang dibonceng oleh seorang pria. Canda tawa ketika berada di atas motor sangat dirindukannya. Enam bulan mungkin kata orang masih wajar belum memiliki anak atau masih masanya bulan madu. Tapi dia tetap berharap kurang dari satu tahun isinya sudah hamil. Sampailah Langit di rumah. Dia segera parkir motornya di carport yang sudah menjadi fasilitas perumahan itu. Kemudian dia segera merogoh saku celana untuk mengambil kunci duplikat. Setelah itu segera membuka pintu, dia masuk. Melihat barang yang masih berantakan membuatnya menghala nafas panjang. Kasihan Zelin. Pekerjaan seperti ini tidak bisa dikerjakan seorang wanita. Gumamnya dan mulai beberes. Yang pertama dilakukannya memberitkan sofa ruang tamu. Menata setiap sofa menjadi rapi dan menarik. Setelah itu, dia segera merapikan ruang keluarga. Kemudian menggeser pupet yang rencananya akan digunakan sebagai tempat televisi. Setelah itu, dia segera merapikan ruang makan. Menyusun meja makan dengan delapan kursi saling berhadapan. Setelah ruang makan selesai, Nanggit memasukkan Pirin dan peralatan lainnya ke lemari. Aku pikir untuk sementara di sini saja. Biarkan ini Zelin yang mengurus kumamnya. Setelah itu, dia merapikan tempat tidur. Sampai dia tidak menyadari jika hari telah gelap. Wah, sangat menelahkan. Kumamnya sembari mengusap keringat. Setelah selesai semuanya, dia beristirahat sejenak di ruang makan. Langit menarik satu kursi sembari menengadahkan kepalanya, menatap langit-langit rumah. Sepertinya bagus, kalau di sana aku letakkan lampu gantung. Langit melirik jam tangan yang ternyata telah menunjukkan jam sembilan malam. Dia segera beranjak, dan tiba-tiba, dia seperti menendak sesuatu. Langit menoleh ke bawah dan mencari sesuatu yang baru saja ditendangnya. Dia terus mencari sampai dia menemukan sesuatu yang baru ditendangnya. Jarum, kumamnya bingung, bersambung.